Intro Warga panik dan rumah roboh akibat gempa berkekuatan 6,2 skala region Truk pasir tabrak ke rumah warga di Lumajang akibatnya seorang nenek terluka Sate gurita bumbu pedas has pandalungan masakan laut menggugah selera Intro Selamat pagi saudara apa kabar anda hari ini selain tiga informasi tadi Sejumlah informasi dan berita menarik lainnya akan kami hadirkan untuk mengisi rangkaian berita Kompas Jember hari ini Selama 30 menit ke depan saya Efrin Mariana inilah Kompas Jember selengkapnya Intro Saudara kita wali Kompas Jember dengan informasi pertama Warga di Jember Jawa Timur panik dan berhamburan keluar rumah saat terjadi gempa pada 16 November 2016 Warga yang tengah istirahat malam hari memilih bertahan di luar rumah karena takut terjadi gempa susulan Warga Perumahan Mastrib Kelurahan Sumber Sari Jember berhamburan keluar rumah Mereka dikagetkan dengan getaran gempa yang dirasaikan pada pukul 10 malam dan terjadi cukup lama sekitar 1 menit Meski getaran gempa tidak dirasakan lagi namun beberapa warga yang sebelumnya tengah beristirahat memilih bertahan di luar rumah selama 1 jam Mereka khawatir terjadi gempa susulan Selain di kecamatan Sumber Sari gempa juga dirasakan oleh warga di seluruh kecamatan di Jember Bahkan beberapa kabupaten di sekitar Jember Seperti Lumajang dan Banyuwangi Renawan Mustiqia, Kompas TV, Jember Jawa Timur Saudara gempa juga menyebabkan 5 rumah warga di Jember Jawa Timur mengalami kerusakan Bahkan 3 diantaranya roboh hingga rata dengan tanah Tidak ada korban jiwa namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah Gempa berkekuatan 6,2 skala Richard merusak sedikitnya 5 rumah warga di 3 kecamatan Yakni Gumukmas, Puger, dan Mayang Kabupaten Jember Bahkan 3 diantaranya mengalami kerusakan parah Seluruh bangunan rumah roboh dan rata dengan tanah Rumah milik Suyati di Dusun Kerajaan Desa Tembekrejo Gumukmas roboh total Rumah mistari di Dusun Mandaran, Puger juga roboh rata dengan tanah Selanjutnya rumah Hobir Hasan di Dusun Kelayu, Desa Tegalwaru, kecamatan Mayang, roboh Seluruh harta benda rusak tertimpa material bangunan Para korban pun terpaksa mengungsi Hingga sampai saat ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jember Terus melakukan pendataan kerusakan di lapangan Sejauh ini belum ada korban jiwa Namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah Sebelumnya gempa berkekuatan 6,2 skala Richard Terjadi di 127 km Tenggara Malang Dengan kedalaman 69 km Laut Jawa Goncangan gempa terasa hampir di seluruh kabupaten di Provinsi Jawa Timur Dari data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Karangkia Tes Malang Gempa terjadi pada pukul 22 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat Titik gempa berpusat di 127 km Tenggara Malang Dengan kedalaman 69 km Pantai Selatan Goncangan gempa dirasakan oleh warga di sejumlah kabupaten di Jawa Timur Seperti Malang, Blitar, Kediri, Madiun, Surabaya, Lumajang, Jember, dan Banyuwangi Gempa susulan kembali terjadi pada pukul 22 lewat 25 menit Dengan kekuatan 4,2 skala Richard Titik gempa berpusat di 121 km Barat Daya Lumajang Dengan kedalaman 42 km di Pantai Selatan Getaran gempa susulan hanya tercatat di alat deteksi Dan tidak terasa sampai ke daratan Tim Liputan Kompas TV Jember Jawa Timur Yang juga menjadi sorotan utama kami adalah kekerasan di sekolah Sodara tiga orang siswa sekolah dasar negeri di Jember Jawa Timur Diduga menjadi korban kekerasan oknum guru Ketiga korban dihukum makan lem kertas dan kapur tulis oleh gurunya Hanya karena berjalan di kelas saat jam pelajaran Tiga orang siswi sekolah dasar negeri Karang Kedaung 1 Membulsari Jember yakni Mayla, Firda, Isabella, Rizka, Salsabila, dan Amelia Mengalami mual dan sakit di Tenggorokan Bahkan ketiganya harus dirawat di Puskesmas Membulsari Karena muntah-muntah pada 14 November 2016 Sebelumnya ketiga siswi yang duduk di bangku kelas 4 SD Dan masih berusia 9 tahun ini Dihukum oleh gurunya bernama Zaini Dengan dipaksa makan lem kertas Ketiganya dihukum karena berjalan di dalam kelas Saat jam pelajaran berlangsung Setelah memakan lem Ketiga siswa tersebut merasaikan mual dan muntah Bahkan salah satu korban Mayla, Firda, Isabella Mengaku pernah dihukum makan kapur tulis Hanya karena tidak menyerahkan surat izin Saat tidak bersekolah Tim Liputan Kompas TV Jember, Jawa Timur Orang tua ketiga siswi korban kekerasan Melaporkan oknum guru ke polisi Pada 15 November 2016 Mereka tidak terima karena hukuman Yang diberikan di luar batas kewajaran Orang tua Mayla, Firda, Isabella Rizka, Salsabila, dan Amelia Mendatangi kantor kepolisian Sektor Mumul, Sari, Jember Untuk melaporkan kasus dugaan kekerasan Yang dilakukan guru SDN Karang Kedaung I Bernama Zaini kepada anak-anak mereka di sekolah Mereka tidak terima karena hukuman Yang diberikan guru Zaini Di luar batas kewajaran Yakni memaksa para siswa memakai lem kertas dan kapur tulis Jalan di dalam kelas disuruh bertiga Terus dipanggil sama gurunya suruh ke depan Dikasih makan blukol gitu Kenapa? Ya alasannya karena jalan gitu Pas mata pelajaran kan yang suruh nulis di papan tulis itu Sudah selesai Pinjam tip ek ada yang salah gitu katanya Setelah menerima laporan Pihak kepolisian langsung melakukan penyelidikan Dugaan kekerasan di sekolah Dengan memeriksa sejumlah saksi Di antaranya ketiga orang tua korban Polisi juga akan meminta keterangan tim medis puskesmas Yang sempat merawat ketiga korban Untuk mengetahui penyebab mual dan muntah Hari Jumat kemarin itu karena diduga oleh si pelaku ini Jalan-jalan waktu pelajaran Diberikan hukuman oleh pelaku yang bernama Pak Zaini Guru Sokwan SD Karang Kedawong Itu dengan disuruh memakan Membuka mulutnya kemudian dikasih lem grukol Jika terbukti maka guru Zaini akan ditetapkan Menjadi tersangka dan dikenaikan Undang-Undang Pasal 80 Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman penjara minimal 3 tahun 6 bulan Pihak Sekolah Dasar Negeri Karang Kedawong I Jumat Jawa Timur Akhirnya memberhentikan sementara guru Zaini Hingga penanganan kasus dugaan kekerasan selesai Guru Zaini sendiri mengaku memberikan hukuman tersebut Untuk mengajarkan disiplin kepada siswa Kebijakan ini diambil setelah pihak Sekolah Dasar Negeri Karang Kedawong I Membulesari Jember Memanggil dan meminta klarifikasi kepada guru Zaini Guru Zaini mengaku hanya mencoleikan lem kertas ke mulut ketiga siswanya Untuk mengajarkan disiplin kepada anak didik Pihak Sekolah tidak bisa mentolerir tindakan tersebut Dan meminta guru Zaini untuk tidak mengajar siswa sementara waktu Hingga penanganan kasus dugaan kekerasan selesai ditangani pihak polisi Sangsi ini juga untuk memberikan ketenangan psikologis Terhadap para korban maupun siswa lainnya Agar merasa nyaman dan tenang mengikuti proses belajar mengajar Yang intinya mohon agar guru tersebut Tidak diberi kemenangan mengajar Karena akan mengganggu psikologis anak-anak Saya sanggupi iya Aksi Zaini mendapat kecaman dari para guru Yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia Kecamatan Mumbul Sari Mereka langsung memberikan rekomendasi kepada pihak sekolah Agar guru yang bersangkutan diberikan sanksi tegas Dengan menuliskan surat pernyataan Untuk tidak mengulangi tindak kekerasan di kemudian hari Mungkin ada tegoran Mungkin ada hukuman tertulis dan sebagainya Buat suatu pernyataan Jangan sampai terjadi Ini merupakan suatu pelajaran Bagi yang bersangkutan untuk ke depan Truk pasir tabrak rumah warga di Lumajang Akibatnya seorang nenek terluka Nantikan informasi selengkapnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya